Rangkai esaf yang lagi rame, patah, karatan. Kemarin saya sempat bahas di video yang sebelumnya di mana kita bongkar bit, bit street ya. Cuman itu saya nggak bongkar langsung. Kali ini saya mau bongkar dan mau bener-bener lihat, bener nggak sih karatan? Dan bila mana karat, penyebabnya apa, dan penyesaiannya seperti apa? Sehingga motor teman-teman di rumah, ya awet. Dan apakah memang bener itu karena kesalahan dari pihak pabrikan atau gimana? Kita lihat aja deh. Ya Am, ya? Siap. Jadi ini motor tahun berapa? Ini tuh motor tahun 2023 ya? 23. Mana lah temannya? Tuh, berarti bulan 3, 2028. Kurang lebih 5 bulan pemakaian lah ya? Iya, 5 kalau nunggu sampai, nunggu surat-surat, anggaplah 6 bulan lah ya? 6 bulan. 6 bulan lah. Di odometer udah berapa? Ini tuh kurang lebih 10.000 km. 10.000, ya berarti kalau dari pihak Honda-nya 10.000 itu pas habis garansi. Habis garansi rangka ya, om ya? Dipakainya untuk apa? Ini sehari-hari sih dipakai buat ngajol, om. Oh, ojek online? Ojek online. Nah, ojek online berarti motor capek lah ya? Motor capek. Motor capek meskipun masih baru kurang lebih 6 bulan. Tapi kalau misalnya kita lihat, mungkin teman-teman juga udah sempat melihat di video-video yang lain, masalah bentuk rangka dan lain sebagainya, nanti saya sedikit bahas. Cuma yang sekarang mau dilihat itu adalah benarkah berkarat atau tidak? Jadi kalau misalnya kita lihat yang rawan yang rame di internet ya, di medsos dan lain sebagainya, di mana patah di bagian tengah sini. Ini kan sambungan kalau zaman dulu tuh kan ini pakai pipa ya? Pipa, pakai pipa tubular ke sini, sambungan di belakang. Nah, ini sambungannya di las. Dan kalau kita lihat ini, kalau dibilang pipa tipis, memang didesainnya sepertinya menggunakan pipa tipis. Dengan tujuan kalau misalnya ini di press, seperti sasis-sasis mobil yang monokok, itu dua plat dibentuk sehingga saat dibentuk ini memiliki ketahanan yang jauh lebih baik dibandingkan plat yang tipis seperti ini. Disambung dengan spot welding ya, di ujung-ujung kalau kata Honda kan ini laser welding ya. Tapi kalau misalnya dilihat, ini motor kayaknya belum pernah dibongkar. Tadi saya udah bongkar bareng sama teman-teman di sini. Bahkan minim yang namanya karat. Memang kalau 6 bulan pasti, ah 6 bulan mah belum lah. Tapi kalau misalnya ada karat, karat yang sebenarnya berbahaya itu sebenarnya kan dititik las-las seperti ini. Karena sasis ini dibentuknya dengan menyambung-nyambungkan plat-plat dan ini adalah las-lasan. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada sedikit karat sedikit ada ya? Ya, ada. Jadi kayaknya ini kayak ngeletek si coatingnya, si coatingnya. Ini yang harus dijaga. Kalau misalnya sekiranya, misalnya dari pihak Honda-nya ini ada kekurangan atau apa, saya juga nggak tahu ya secara prosesnya seperti apa. Tapi kalau dilihat ini sebenarnya oke. Meskipun ini belum saya bersihin. Karena ya pengen tahu seada-adanya ya. Tapi begitu udah dibuka gini juga, saya rasa sih kayaknya aman om kalau lihat untuk nggak separah kayak di medsos kan ya. Kayak di medsos sampai patah, abis ininya keropok-keropok parah. Tapi kalau begitu udah dibuka kayak gini, dirasa sih kayaknya jauh kemungkinan sampai keropok separah gitu. Soalnya kalau dipikir-pikirnya kalau andaikan kita punya plat, let's say ini lah, ini platnya berapa? 2 mili, 3 milian lah ya? 2 mili, 3 milian. Andaikan kita punya plat setebal itu, terus kita diemin di air, didiemin di cuaca, setahun juga untuk sampai keropok sancur seperti itu kayaknya sih enggak ya? Enggak, jauh mungkin. Kayak mobil-mobil lah, mobil bak gitu kan, di bak di bagian bawahnya itu butuh bertahun-tahun untuk karatan. Meskipun dia plat tipis juga. Mungkin ini, ini saya nggak tahu ya? Mungkin karatnya ini ada penyalahgunaan mungkin. Iya, banyak faktor sih. Kayak? Kayak bobot terlalu berat. Terus kalau untuk karat, biasanya air, air kan kayak air garam atau apa yang bisa. Terus ya gimana tergantung pemakaian sih dan perawatan kayaknya. Dan bukan maksud untuk menyurutkan satu pihak penggunanya atau apa. Enggak ya? Enggak. Memang maksudnya tuh kalau teman-teman lihat video saya pertama yang di shorts, di video pendek saya itu, di ujung itu banyak yang komplain. Kenapa? Kok ujungnya Aerox? Saya lalu ngomongin esaf gitu kan. Kenapa Aerox? Pada dasarnya motor skuti kayak begini tuh yang namanya kemungkinan untuk namanya patah di titik sini itu, udah gak aneh karena ini salah satu titik terendah. Selain dari itu, bila mana terkena benturan, ada yang namanya crumple zone. Crumple zone itu titik-titik lemah di sasis, di rangka ya. Salah satunya adalah segitiga. Jadi kalau misalnya tabrakan, pasti segitiganya rata-rata bengkok. Pertama untuk biar si pengendara itu dia gak mengurangi impact terhadap saat tabrakan. Berikutnya berarti last titik-titik berikutnya. Jadi, apakah pernah ngedot sesuatu dulunya sehingga titik kelasan jadi lemah? Mau yang Honda, mau yang Aerox kayak yang di video saya gitu ya? Tapi mungkin teman-teman nanti banyak yang teriak, ah tapi kan, tapi kan, ya ini mas saya mencoba, kita mencoba untuk menganalisa sesenatral mungkin ya? Tapi balik lagi, mungkin kalau misalnya sekiranya itu bukan kesalahan user atau pengguna, sekarang yang harus kita pikirkan adalah bagaimana caranya biar motor kita ini lebih awet. Karena melihat sudah ada titik-titik mulai ada karat ya, masih minim ya? Minim. Jadi kalau kemarin itu kita chat pakai chat Avian di rumah. Kalau kemarin juga ada yang nanya, bisa gak pakai chat apa? Chat karet? Aqua proof mungkin ya? Sebisa mungkin sih, bukan peruntukan untuk kelogam, sebaiknya jangan. Tapi kalau misalnya ini, yang pasti rangka harus kita bersihin dulu. Nah, dibersihinnya kalau bisa, ini kita bersihinnya pakai air sabun ya. Biar ini, biar kalau ada minyak atau apa, dia akan hilang. Jadi kita benar-benar bersihin dulu semuanya, nanti baru kita treatment. Saat dibersihin pakai air sabun, terus ini diiniin. Bisa langsung kelihatan om ya? Ini kelihatan ada karat-karat sih ya? Cuman harusnya ini kalau menghitung karat dari kekuatan, ini kan lasan ini jauh lebih tebal dibanding pelat ya? Betul. Harusnya sih gak sampai patah ya harusnya. Gak sampai patah. Sudah nih, kita bersihin dulu sebentar ya. Habis ini kita lanjut. Ini udah dibersihin semua. Tujuannya dibersihin, satu, memang saya mau treatment buat titik-titik lasnya. Tapi biar kelihatan lebih jelas. Soalnya kalau kotor kan kelihatannya apakah karat atau tanah. Kalau bisa dilihat, ini karat yang timbul itu memang hanya di titik las. Jadi kayak misalnya kita lihat di bagian sini nih, bagian sambungan antara yang dari atas ke belakang. Ini karatnya kalau bisa dilihat, ini si cetnya itu, dia ngelotok pas di bagian lasannya aja. Dan kalau kita lihat dari ketebalan lasan ini, ini cukup tebal. Jadi kalau nantikan dia karat, harusnya yang habis itu si yang namanya lasan dulu. Bukan bagian framenya. Kalau kita berpikiran secara logika ya. Seperti itu. Di hampir di semua titik, mau yang di atas juga, mau yang di depan sini. Terus kita lihat ada untuk bagian step ya. Ini bagian lasnya memang, memang apa, cetnya gampang terkelupas. Tapi, nggak berarti sasisnya yang berkarat. Memang titik sambungannya. Di saat titik sambungan berkarat, dan karatnya udah parah, memang bisa mengakibatkan sambungannya lepas ya. Tapi, harusnya sih nggak ya. Nah, selain dari itu, di video yang sebelumnya, saya pernah bilang, nggak adanya titik buang air. Karena ini kan, bisa dibilang, mau yang tubular sekalipun juga, ini air akan naik dari atas, dan ke bawah, nanti air itu menggenang di bagian tengah sini. Tapi ternyata, pas setelah dibersihin, dan diperiksa lebih lanjut, di bagian bawah sebelah sini itu, memang, secara desain, di bawah sini itu sudah ada titik buang air. Selain yang di bagian depan sini, karena ini bolong ya. Jadi, di saat menggenang di sini itu, ada titik buang air, sehingga seharusnya air itu tidak tergenang di dalam. Harusnya aman, harusnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya pemikiran yang lain, ya nggak masalah. Saya sih cuma hanya mau bahas, bahwa, harusnya sih baik-baik aja. Soalnya, yang menjadi pertanyaan di benak saya juga, semenjak teman-teman sempat minta bahas masalah sasis SF ini, ada kejadian, tapi kejadiannya berapa banyak sih? Toh motor yang keluar ini, kalau bisa di sini, ada Fajar, dia Fajar itu dulu dia kerja di salah satu pabrik yang bikin kelapotnya untuk Honda Beat. Itu banyak banget sebulannya, ratusan ribu piece sebulannya, dari satu vendor. Sedangkan, vendornya banyak, dan perakitan berarti kan udah jutaan tuh, di sekian tahun, sekian juta banyak, sekian juta motor yang sudah terjual dengan rangka SF gitu ya. Yang kejadian berapa sih? 10, 20? Nah, ini mungkin teman-teman akan sebal dengan kalimat saya ini, di mana, seberapa banyak sih yang rusak dibandingkan yang nggak rusak? Karena itu kan menjadi data statistik. Dan kembali lagi, mungkin ini dari AHM juga belum ada statement atau pernyataan apapun, karena mereka lagi investigasi, di mana kasus ini sebenarnya penyebabnya, apakah kesalahan dari desain mereka, kesalahan dari coating bagian rangka, atau usernya yang salah. Nah, user salah tuh maksudnya ya, kita nggak tahu ya, memang kalau kita lihat dari rangka, mau scoopy, mau beat, dan lain sebagainya, karena di sini ada decknya kan, sangat, sangat apa ya, sangat ergonomis buat orang-orang di mana, mau beli galon, mau beli beras, mau beli pupuk, mau bawa barang banyak di sini, sehingga kalau emang overweight, ya pasti namanya sasi selama kelamaan akan berkurang kekuatannya. Tapi ya, harusnya nggak sampai karat. Karat yang di sini itu, saya juga bingung, karena saya nggak tahu orangnya gitu ya, pengen bertanya, atau bisa ngecek lebih lanjut, sebenarnya apa sih, yang terjadi. Sama halnya, di foto air oksi itu, apa sih yang terjadi? gitu kan, apakah motor itu pernah kerendam, apakah dia nggak jurat sesuatu, walau-walau kita nggak tahu. Oke, tapi di kesampingan dari itu, yang kita akan lakukan adalah melakukan proteksi kembali terhadap, bagian-bagian pengelasan ini. Kemarin pakai Catevian, kalau hari ini, hari ini kita akan bermain dengan sealer, karena sealer ini, dia kan jadi karet, karena jadi karet dia lebih elastis. Di titik sambungan, apalagi yang di tengah-tengah seperti ini, dan sasis itu, dibuatnya itu, dia harus flexing. Flexing itu sasis harus bisa bergerak. Kenapa harus bisa bergerak untuk motor harian ya? Salah satunya faktor kenyamanan. Di saat sasis itu sangat stiff, itu agak lebih susah untuk dibawahnya, untuk penggunaan harian. Bisa aja kita perkeras dengan misalnya tambahan, tambahan stud-stud di beberapa titik, di sini kan studnya hanya ada di bagian atas sini, satu ada buat ke, eh mana sih? Nah, studnya ada satu di bawah sini, biasanya nanti ada stud lagi satu di sini, kalau ini studnya jelas ke engine mounting, semakin banyak cross di antara ini, sasis akan semakin keras. Cuman, motor itu akan lebih liar. Lebih liarnya karena sasis itu sensi banget, karena keras banget, jadi untuk mengendalikan ini akan lebih susah. Jadi, di mobil pun sama seperti itu, di mana kalau antar titik shockbreaker itu, kadang-kadang suka dikasih strutbar, untuk membuat mobil itu lebih rigid. Dalam arti, penggunaan performance ya, bukan penggunaan harian. Sama kayak mau misalnya mau di mesin, mau di suspensi, itu ada yang settingan harian, ada pun settingan untuk performance atau balap ya. Nah, oleh karena itu, saya pilih, ya ini barangnya murah meriah, tapi berapa nih? Ini saya beli di toko besi, 25 ribu, merknya, apa nih, general. Saya cari yang paling murah yang ada aja di toko bangunan. Jadi, yang kita akan lakukan adalah, salah satu contohnya, saya contohin di sini ya, nanti teman-teman bisa lihat nanti hasil detail yang lainnya. Itu kita seal kembali bagian-bagian yang sudah berkarat ini. Dengan bantuan isolasi kertas ini, dengan tujuan biar nggak bleber kemana-mana, biar kedatangan lebih rapi. Cuma kalau misalnya pengen mau main fajar aja, bebas sih, bebas, ya motor-motor kalian lah ya, bebas. Jadi, kalau saya lebih senang, dilebihin sedikit nih, dari titik kelasannya. Nah, jadi kayak begini, kalau misalnya titik kelasan kita lebihin sedikit. Ini judulnya buat masking, titik-titik di mana, nanti sealernya akan kita taruh ya. Nah, saat flexing, karena, flexingnya bukan flexing nyombong ya, flexing, sasis flexing, itu kemungkinan besar yang namanya titik-titik lasan ini, makanya mungkin ini, si cat yang ada di lasan ini, mungkin kegeser-geser, jadi dia mudah, pas sesudahnya murdul ya, atau ngeletek. Jadi, gini caranya ya, saya contohin. Ini, masih baru ya, soalnya sealer-sealer gini deh, kalau udah, udah dipakai, terus didimin lama, kadang-kala dia, udah nggak, udah keras, sudah nggak bisa dipakai lagi. Terus, kalau cara sealer, mau pakai tangan langsung ke sini boleh, atau kalau saya seneng, si ujung tipnya itu dibikin bentuknya, seperti ini, di mana kita bisa, narik lebih mulus, dan lebih hemat bahan. Jadi, dari titik sini kita ambil, biar nempel dulu, terus kita tarik pelan-pelan. Dari sini ntar kita, baru kita bantu aplikasi sama tangan. Nah, udah menjadi begini, kita aplikasiin sampai tangan, ini juga tetap, wuh, kebanyakan, wih, tapi nggak apa-apa, kebanyakan juga, yang penting ini daerah, yang tadi, berkarat itu, jadi dia tidak berkarat, karena dia, tertutupi. Karat itu kan, karena terekspos sama oksigen ya, jadi di saat ada, air, ataupun udara, yang besi-besi yang terbuka itu, dia akan, teroksidasi, dan dia berkarat. Kalau dilihat sepintas sih, nggak enak dilihat ya, tapi kalau misalnya nanti sealernya, apa sih, isolasinya kita buka, akan terlihat lebih rapih. Pastiin juga, sebelum kita buka, bahwa titik-titik di sini, yang tadi ada, lasan, ada karatnya, ini sudah tertutup semua, lalu kita buka isolasinya, satu persatu, memang agak jorok ini, tapi ini akan rapi. Kalau dilihat ini kan, jauh lebih rapi, dan teknik ini pun, sebenarnya digunakan di, di otomotif ya, di mobil, tapi yang digunakan sebenarnya bukan sealer, yang disebut dengan panel bond, panel bond itu, seperti, seperti sealer gini, lem, dia tujuannya itu, untuk menempelkan antara panel, untuk di mobil harian dipakai, di mana untuk menghindari, yang namanya, cairan masuk antara, gap, panel satu sama yang lain, untuk di mobil-mobil performance, dibanding pakai baut, itu kayak, mau si di Ferrari, mau di Lamborghini, sama mereka, hanya di lem gitu aja, untuk beberapa produsen mobil, nah ini juga, gak ada salahnya, kalau begini, dan semua titik, nanti akan saya, lapisin, nanti teman-teman bisa lihat, akan lebih rapih, dan harusnya lebih aman, dari karat ya, saya kerjain dulu, abis ini, langsung lihat hasilnya, udah beres nih am ya, kalau dilihat dengan, kita tadi pakai isolasi, gimana hasilnya, oh mantap om, serasa pabrikan lah ya, serasa pabrikan, jadi kalau di mobil-mobil, juga bentuknya kayak begini, panel bond tuh, ya ini kalau yang hobi, terus pengen ngerjain sendiri di rumah, atau ada bengkel-bengkel yang mau ngerjain kayak gini, ya silahkan, kalau misalnya, gak diginiin juga, ya terserah sih sebenarnya, yang saya kerjain di sini, ini ada beberapa titik yang lain, enggak semuanya sih, cuma titik-titik vital aja gitu kan ya, atau teman-teman mau semuanya, silahkan, dan kalau tadi, hampir semotor, ini satu tubenya juga belum habis, jadi tujuannya, ini, memperlihatkan ke teman-teman, bahwa bisa diatasi, dan gak mahal, selain dari itu juga, kalau secara struktur, sebenarnya sih oke-oke aja sih sebenarnya ya, jadi, kadang-kadang kita harus filter juga, ini bukan pembelahan diri, karena ke teman-teman ada yang bilang, wah nih buzzer holenah nih, wah bikin konten ini dibayar sama Honda, saya enggak dibayar, dia juga enggak dibayar gitu kan, malah bisa dibilang, saya jarang bersentuhan dengan pihak Honda, meskipun maksudnya ya, megang motor Honda pernah, Sumanto, sebentar lagi mau dikerjain, lupa belum diambil, Sumanto akan segera lanjut, partnya tadi udah ada, di travel, jadi kita nanti update video ini, pasti ke Sumanto ya, terus intinya, saya bikin tips buat teman-teman, bukan ujung-ujung mau ngejelak-jelakin satu pihak, atau gimana, tapi minimal motor teman-teman, bisa lebih awet, lebih baik, digunakannya semakin enak, makin hari, dan awet lebih lama, lebih lama, betul kan? betul, karena motor dipakai buat? buat harian, buat ngejel, apalagi buat ngejel, pasti capek gitu kan, jadi buat teman-teman, pengguna Honda, khususnya untuk rangka esaf, jadi enggak perlu panik, enggak, soalnya setelah di cek, dan bahkan di pretelin semua ya, aman-aman aja sih, enggak separah kayak, yang ramai di medsos gitu, aman pokoknya, dan yang underbond, yang tubular yang biasa juga, kan suka anak-anak kayak gini, kalau enggak mau di chat, mau kelihatannya lucu kayak begini, ya bisa diikuti juga, jadi balik lagi ke tadi, ya kita materi, atau pemberitaan yang ada di medsos itu, kan suka heboh gitu kan ya, bukan di sini aja, di fiction dulu pernah, di beberapa motor yang lain pun pernah gitu, kita yuk lebih bijak, kita lihat dulu, kasusnya bagaimana, bukan berarti kita tidak memikirkan, teman-teman yang udah kejadian gitu kan, tapi siapa tahu, ada hal-hal lain yang sekiranya menjadi, penyebab kerusakan itu, kita enggak tahu lah ya, mohon maaf kalau ada salah kata, atau misalnya, teman-teman punya tips yang lebih baik, dalam rangka menghilangkan karat gitu ya, karena banyak banget, dari mulai di epoksi, nah kalau misalnya di chat nih ya, sebisa mungkin di epoksi dulu, satu epoksi itu bisa menutup pori-pori, selain dari itu, kalau kita langsung pakai chat, chat itu tidak nempel langsung ke logam, oleh karena itu harus di epoksi dulu, terus sebisa mungkin, kalau mau lebih baik lagi, habis itu di clear, tapi saya enggak nyonton itu, karena itu langkahnya panjang, dan diayanya mahal, karena kita harus beli 3 kaleng, 3 kaleng betul, poksi, chat, sama clear, kalau misalnya 30 ribu atau 40 ribu lah, misalnya mahalnya 40 ribu, 3 kaleng ini udah, 120 ribu, belum main lain, dan itu harus dibongkar semua ya, iya kalau mau rapi, kalau mau hajar-hajar, hajar-hajar gitu, tapi maksudnya, ini salah satu solusi yang, murah lah ya, selain dengan Aviana kemarin, oke, mudah-mudahan, konten hari ini, dan pembahasan hari ini, bermanfaat buat teman-teman semua, dan, kerjain deh, oke, sampai sini dulu, jangan lupa subscribe untuk informator lainnya, bye-bye, bye, bye-bye,